Heho Pop, Gengs! Sejak mencuatnya kasus korupsi dan jaksa Pinangki, sekarang makin banyak yang memperhatikan status jaksa. Dari segi harta, harta dari jaksa Pinangki memang lumayan mencengangkan. Resminya kisaran gajinya dalam sebulan sih cuma 3-6 juta rupiah. Tapi jumlah kekayaannya bisa mencapai 40 miliar rupiah. Ketimpangan ini baru kemudian mendapat titik terang setelah jaksa tersebut ternyata terjerat kasus penyuapan dengan jumlah yang fantastis, yaitu 7,35 miliar rupiah dalam kasus Joko Chandra. Kasus korupsi dan kekayaan fantastis Pinangki tentu kemudian membuat segala hal tentang jaksa jadi mencuat. Apalagi profesi ini memang cukup tabu jika kita membahas pangkat dan gaji mereka. Sebelum masuk membahas lebih jauh soal jaksa, bagaimana kalau kita mengenal apa sih itu jaksa dan apa aja tugas mereka. Nah, jaksa adalah pegawai pemerintah yang memiliki tugas untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Lembaga yang menawangi para jaksa di negeri ini dikenal sebagai kejaksaan. Secara tugas, jaksa terbagi menjadi beberapa cabang. Ada yang namanya jaksa penyidik dengan tugas melakukan penyelidikan terhadap sebuah tindak pidana. Jadi jaksa penyidik ini yang kemudian turun saat dilakukannya penggeledahan, penyitaan, dan sejenisnya. Kemudian ada juga jaksa penyelidik yang bertugas melakukan pengkajian dan penelitian dari apa yang telah dihasilkan oleh jaksa penyidik dalam penyelidikan. Dari temuannya nanti, akan menentukan pasal yang akan disebutkan serta kelengkapan dari hasil penyidik. Lalu ada juga jaksa penuntut umum yang bertugas sebagai penuntut di muka pengadilan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa penuntut umum ini akan memeriksa hasil penyelidik dalam 7 hari. Jika tidak lengkap, akan dikembalikan untuk dikaji ulang. Dan jika dirasa lengkap, maka jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Kemudian ada juga jaksa eksekutor yang bertugas sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. Setelah putusan diberikan oleh pengadilan negeri, jaksa eksekutor ini yang harus mengawasi jalannya putusan pengadilan sesuai undang-undang. Terakhir ada jaksa pengacara negara yang berdiri dalam bidang khusus. Mereka bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus perdata atau tata usaha negara. Jadi kasus yang ditangani lebih spesifik. Nah, pengangkatan seorang jaksa biasanya melewati tes pegawai negeri sipil. Golongan yang didapatkan ketika lulus juga lumayan tinggi, yaitu langsung golongan 3. Pada awal karirnya, jaksa dimulai dengan pangkat Ajun Jaksa Muda di golongan 3A dengan gaji 2,4 juta rupiah. Tanda pangkatnya adalah satu balok berwarna kuning emas. Pangkat ini juga dikenal sebagai kelas jabatan 5 dengan tunjangan kinerja sebesar 3,1 juta rupiah. Total yang didapatkan mencapai 5,5 juta rupiah. Kemudian, kenaikan pangkat akan membawa si jaksa ke pangkat Ajun Jaksa dengan tanda pangkat 2 balok berwarna kuning emas. Pangkat ini berada di golongan 3B dengan gaji 3 juta rupiah serta tunjangan kinerja sebesar 3,5 juta rupiah. Total yang didapatkan bisa mencapai 6,5 juta rupiah. Berikutnya, ada golongan 3C yang dikenal sebagai Jaksa Pratama dengan tanda pangkat 3 balok berwarna kuning emas. Pangkat ini memiliki gaji 3,6 juta rupiah dengan tunjangan kinerja mencapai 3,9 juta rupiah. Total pendapatan di sini sudah mencapai 7,5 juta rupiah. Di tahap akhir golongan 3, ada golongan 3D yang memiliki tanda pangkat 1 melati berwarna kuning emas. Golongan ini juga dikenal sebagai Jaksa Muda dengan gaji mencapai 4,2 juta rupiah dengan tunjangan kinerja 4,5 juta rupiah. Total gajinya sudah mencapai 8,7 juta rupiah atau dua kali lebih banyak ketimbang rata-rata UMR Indonesia. Setelah golongan 3, Jaksa yang berhasil menempuh jenjang karirnya secara apik akan masuk di golongan 4. Golongan 4A dikenal sebagai Jaksa Madya dengan tanda pangkat 2 melati berwarna kuning emas. Gaji golongan ini mencapai 6 juta rupiah dan dikenal sebagai kelas jabatan 9. Tunjangan kinerjanya juga banyak mencapai 5 juta rupiah. Jadi kalau di total, gaji Jaksa Madya dalam sebulan sudah mencapai 11 juta rupiah. Kenaikan pangkat berikutnya bakal sampai di Jaksa Utama Pratama atau golongan 4B yang juga dikenal dengan kelas jabatan 10. Tanda pangkat yang dimiliki adalah 3 melati berwarna kuning emas. Gaji pokok yang didapatkan dalam golongan ini mencapai 7 juta rupiah dengan tunjangan mencapai 5,9 juta rupiah. Jadi, totalnya mencapai 12,9 juta rupiah. Wah, pangkat ini sudah bisa ya beli satu motor baru tiap bulannya. Berikutnya, ada golongan 4C atau yang dikenal sebagai Jaksa Utama Muda. Tanda pangkat dari golongan ini adalah 1 bintang berwarna kuning emas. Soal gaji, tentu saja sudah fantastis bagai bisa memeluk satu bintang, yaitu sekitar 8 juta rupiah. Tunjangannya juga ngeri, di kisaran 8,7 juta rupiah. Jadi, kalau di total-total bisa mencapai 16,7 juta rupiah. Setelah naik pangkat lagi, pangkat yang diterima dikenal dengan Jaksa Utama Muda atau golongan 4D. Tanda pangkat yang dimiliki adalah 2 bintang berwarna kuning emas. Soal gaji, tentu bukan kaleng-kaleng. Tiap bulan, Jaksa Utama Muda mendapatkan gaji pokok 9 juta rupiah dengan tunjangan kinerja mencapai 9,8 juta rupiah. Jadi, kalau di total bisa sampai 18,8 juta rupiah. Di tahap akhir untuk pangkat Jaksa ada golongan 4E yang dikenal dengan sebutan Jaksa Utama. Tanda pangkatnya adalah 3 bintang berwarna kuning emas. Gaji pokok bulanan mencapai 10 juta rupiah dengan tunjangan mencapai 10,9 juta rupiah. Dihitung-hitung nih, totalnya udah mencapai 20,9 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan UMR Jogja yang cuma 1,7 juta rupiah, harusnya nih, Jaksa yang sampai di tahap ini harusnya bisa langsung sujud syukur bersyukur. Namun sayang, gaji 20 juta rupiah yang didapatkan sepertinya tidak cukup. Bahkan membuat beberapa Jaksa menjadi serakah. Beberapa ya. Selain kasus dari Jaksa Pinangki yang dibahas tadi, masih ada sederet Jaksa lainnya yang juga terperangkap kasus korupsi. Salah satu yang paling fantastis adalah kasus Jaksa Urip Trigunawan yang terbukti menerima suap senilai 600 ribu USD atau setara 9 miliar rupiah dari Artalita Suryani yang merupakan tersangka korupsi di tahun 2008. Atas tindakannya ini, Urip Trigunawan diganjar hukuman 20 tahun penjara. Namun anehnya, penjara yang dirasakan eh kok cuma 9 tahun. Di tahun 2017, dia dinyatakan bebas setelah mendapat remisi 2 kali. Hmm, kira-kira kapan ya negara kita bisa kayak Singapura atau Cina yang menghukum mati para koruptor? Atau paling tidak dimiskinkan lah gitu ya? Atau itu semua nggak bakal terjadi?